Jumlah pemasukan yang didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan April 2022, yakni sebesar 231,22 juta USD, lebih tinggi dari bulan April 2021 senilai 160,04 juta USD. Untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif, Januari sampai April 2022, surplus sebesar 857,15 juta USD. Neraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan April 2022, yakni sebesar 231,22 juta USD, lebih tinggi dari bulan April 2021 senilai 160,04 juta USD. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif, Januari sampai April 2022, dengan tahun sebelumnya lebih tinggi dengan surplus sebesar 857,15 juta USD, dibandingkan Januari sampai April 2021 sebesar 664,18 juta USD. Teraja perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan April 2022, yakni sebesar 231,22 juta USD, didapat dari nilai ekspor 233,52 juta USD, dengan perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan April 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi minyak nabati. Dengan ekspor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai April 2022, sebesar 869,97 juta USD. Sedangkan nilai impor 2,31 juta USD, dengan perkembangan impor tiga komoditi utama pada bulan April 2022, yakni komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, komoditi garam, belerang kapur, dan komoditi biji-bijian berminyak. Dengan impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai April 2022, sebesar 12,8 juta USD.